Intro Dua politisi asal daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur secara resmi dilantik menjadi anggota DPR RI pergantian antar waktu untuk sisa periode 2014-2019 di ruang sidang paripurna gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Kedua politisi itu diantaranya politisi Partai Amanat Nasional Ahmad Yohan yang dilantik menggantikan rekam satu partainya Sahrulan Puasawa dari Dapil NTT I dan Julianus Poteleba yang dilantik menggantikan Charles Mesang dari Partai Golkar Dapil NTT II Keduanya dilantik oleh Ketua DPR RI Bambang Susatyo dalam sidang paripurna ke-17 masa persidangan 3 tahun 2017-2018 yang pimpinan langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Fadilizon di ruang rapat paripurna gedung parlemen. Kami dengar apa yang kami tahu itulah yang akan kami salurkan pada DPR dengan harapan teman-teman di DPR yang juga bukan dari NTT bisa memahami apa yang diinginkan oleh masyarakat NTT sesuai dengan kondisi BR NTT. Julianus Poteleba mengatakan meminta doa dan dukungan kepada masyarakat NTT agar sisa periode ini ia bisa bekerja dengan sungguh-sungguh menyuarakan kepentingan masyarakat NTT di Senayan. Banyak terima kasih atas doa dan dukungan dari semua warga NTT sehingga hari ini saya bisa dilantik dalam pergantian antarwaktu anggota DPR RI saya terus berharap dukungannya, doanya agar saya bisa bekerja maksimal untuk kepentingan tanah air khusus untuk Nusa Tenggara Timur yang terima kasih. Sementara itu Ahmad Yohan juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada warga NTT atas dukungan yang diberikan. Dengan dukungan tersebut ia bisa bekerja secara maksimal untuk Nusa Tenggara Timur ke depan yang lebih baik. Selamat dan sukses atas pelantikan saudaraku Ahmad Yohan sebagai anggota DPR RI pergantian antarwaktu tanggal 12 Februari 2018 semoga diemban amanat rakyat dan inspirasi lebih terhadap masyarakat NTT. Lantikan tersebut juga tertuang dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 13 dan 15 tahun 2018 tentang peresmian pergantian antarwaktu anggota DPR-MPR dengan sisa masa jabatan 2014-2019 yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Dari Jakarta, Tim Liputan Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Terima kasih telah menonton!